Intro Masalah yang dialami dalam proses pembuatan IKTP di Kabupaten Kayung Utara tahun 2018 sudah bisa diatasi oleh Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Di Suduk Capil, Kayung Utara pun mulai melakukan perekaman Dengan besaran jumlah penduduk Kabupaten Kayung Utara sebanyak 112.311 jiwa setiap kepala keluarga sudah wajib memiliki KTP sebanyak kurang lebih 88.000 orang Pihak di Suduk Capil, Kayung Utara mulai melakukan kerja keras dengan melakukan perekaman ekstra bagi 24.000 warga Kayung Utara yang belum melakukan perekaman dan yang sudah merekam sebanyak 64.000 Namun sebagian masih harus melengkapi data yang dinilai kurang Salah seorang warga yang sedang membuat IKTP mengatakan Dirinya sudah melakukan perekaman sejak tahun 2016 Namun masih belum mendapatkan IKTP dari Bisduk Capil tanpa penjelasan dan diminta untuk melakukan perekaman ulang Pengambil ini sudah tiga kali dengan perekaman Tiga kali sama perekaman ya? Dua kali dengan ini Jadi perekaman abang bila? Ini yang saya ambilkan ini yang satu punya kakak, yang satu punya abang ipar Itu kapan dimerekam ya? Itu yang punya kakak saya ini merekamnya tanggal 20 Oktober 2016 2016 ya? Iya, nah inilah sesuai yang dicap mereka juga kan Nah ini pun seperti ini bukan kami yang buat Untuk yang satunya 5 Januari 2017 Kepala Dinas Disduk Capil Kabupaten Kayong Utara, Rony Iswandi mengatakan Kemarin terkendala dalam proses input data ke server pusat Namun ini sudah dapat diatasi dan akan dilakukan perekaman ulang Masih ada 1.900 Kersediaannya tetap tersedia Kalau habis kita tetap bisa ngambil di pusat Di pusat tetap menyediakan belangko Jadi tidak ada kata putus-putus lagi untuk belangko Untuk belangko di Stuk Capil Kayong Utara masih tersedia 1.900 belangko Dan jika habis akan diminta lagi ke pusat Demi menunjang keberlangsungan pemilu kada bagi seluruh masyarakat Dari Kabupaten Kayong Utara, Rossi Ulizar melaporkan